Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dimurahkan resekinya amin di video kali ini saya akan membahas tentang modul ya teman-teman semuanya Oke sebelum lanjut pembahasan modul ini buat teman-teman semua yang belum subscribe channelnya DPS 86000 punya skill jangan lupa di subscribe ya Oke ini ada modul Pro Mini ya teman-teman semuanya dan disini saya akan membahas tentang modul cara cara membuat modul yang aman jika terbalik penyambungan kabel inputnya ya untuk kabel inputnya ya Oke seperti biasa ini untuk di video sebelumnya untuk perakitan Pro Mini seperti ini ya ada resistor ada IC regulator dan ini ada elko ya dan ini untuk yang merah ini untuk output ya dan ada tambahan ya buat teman-teman semuanya ini untuk 12 pol ya ini untuk 12 pol saya menggunakan step-down 3 ampere ini ya teman-teman semua kalau mau pakai yang 24 pol bisa menggunakan 5 ampere 9 ampere untuk step-down ya untuk step-down ya ini fungsinya untuk mengetabilkan arus dan ada tambahan di sini ya ini ada diode ini ya teman-teman semuanya ini diode saya pasang di inputnya ya di arus inputnya apinya ya dan ini untuk masanya dan disini saya akan mencoba membalik ini ya membalik kabel input ini ya nanti ke merah ke hitam-hitam ke merah ya untuk inputnya saya balik ya dan seperti apa nanti reaksinya saya modul ini masih bisa dipakai apa enggak kalau terbalik penyambungan kabelnya ini Oke sekali lagi buat teman-teman semua jangan lupa like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya ya oke sekarang saya tes seles dulu ya saya coba sambungkan ke soketnya ya Hai sekarang saya sambung ini untuk inputnya ya ini ini untuk masa yang hitam ya dan merahnya untuk apinya hidup ya teman-teman semuanya dan disini saya akan membalik ini ya saya balik ini untuk inputnya untuk kabel inputnya ini saya balik ke sini ya untuk merah ke hitam dan hitam ini ke merah ya oke buat teman-teman semua jangan lupa ya di subscribe channelnya DPS 86 Ripper punya skill sekarang saya tes balik ini ya dan reaksinya seperti apa ini lampu indikator masih hidup ya masih hijau nih sekarang saya balik ini ya merah ke hitam merah ke masa ya merah ke masa ya untuk inputnya ya dan masa ini ke api ya Hai dan seperti itu ya teman-teman semua ya masih hidup ya oke kita tunggu sama-sama berapa detik ya seperti apa reaksi modul itu dan step down ini ya apakah dia meledak apakah keluarkan asap belum ada reaksi ya teman-teman semua ya tidak ada reaksi ya teman-teman semua ya aman tidak ada yang panas jadi untuk modul ini kalau pakai step down aman aja ya ditambah dioda oke sekarang saya coba balik lagi ya saya kembalikan seperti awal ya untuk masa ketemu masa dan untuk arus input positifnya ini ya hidup ya teman-teman semua jadi kalau menggunakan step down tadi sama dioda tadi modul aman ya teman-teman semua ya jadi kalau kita salah menyambung kabel ini terbalik misalnya terbalik jadi aman ya untuk modulnya oke sekian dan terima kasih dan sekali lagi jangan lupa like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya ya salam dari DPS 86 driver punya skill sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati